dimanapun dan kapan berada kita bertaubat Imam Ibn al-Jawsyia mengatakan seperti ini Bukanlah kondisi itu seseorang atau sesuatu yang kamu cintai tapi bagaimana cinta itu terbalaskan yaitu orang yang kamu cintai itu mencintai kamu jadi kadang kita ini mencintai Allah tapi Allah belum mencintai kita maka ini namanya cinta bertepuk sebelah-sebelah tangan jadi kalau kita ini cinta kepada Allah ya maka kita harapkan Allah pun mencintai kita dengan cara apa dengan cara bertaubat ya kembali kepada subhanahu wa ta'ala sehebat apa mendosa kita pasti akan Allah ampun ada seorang laki-laki ya dalam suhaibuk disebutkan dia ini berbuat dosa ada seorang laki-laki yang dia berbuat dosa kemudian dia memohon ampun kepada subhanahu wa ta'ala ya Allah ampunilah aku terima kasih 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 bagaimana seorang hamba Allah itu yang dicintai Allah kemudian dia segera bertobat ketika dia berbuat dosa tidak menunggu karena kalau menunggu itu dikhawatirkan nyawa ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kemudian Allah cabut nyawa kita dan kita mati sebelum bertobat apa kata Allah di ayat itu A'udzubillahimina sayyatunurraji bismillahirrahmanirrahim sesungguhnya taubat itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala hanya berlaku bagi orang yang yakmalunassu yakmalunassu yaitu mengerjakan satu kebaikan suh itu adalah mufrot jadi mengerjakan satu kejahatan satu kebaikan bijahalah dengan tanpa sadar summa yaitu bunamin korib kemudian dia segera bertobat min korib bertobat ketika dia berbuat dosa tidak menundanya apa kata Allah fa'ulaika yaitu bunali maka Allah kena rima taubatnya itu jadi berbuat satu dosa tidak menunggu dia langsung sadar dan bertobat maka Allah akan terima taubatnya ini jawab rahimah apapun kondisi kita kalau kita ulangi lagi bertobat lagi kalau kita ulangi lagi bertobat lagi dan ini membuat setan ini berputus asa kalau kita banyak bertobat itu kemudian di ayat berikutnya Allah katakan walai sajid taubatu lillazina yakmaluna say'at dan taubat itu tidak berlaku bagi orang yang mengerjakan say'at say'at itu adalah kejahatan-kejahatan jamak dari syuk ya jamak dari syuk tadi itu maka kada orang itu yang ngumpul na dosa si umur telung peluru si aduh ya paman yang sihat jolong kenek jolong kenek gulo dipuas-puaskan ya dihentek-hentek no mumpung si no engkau ay naik wisi umur seket umur anu pensiun dirapel ya naik ngerapel gajian gak apa-apa naik ngerapel dosa ya itu kan ya dan juga berlaku kenapa demikian karena nanti dikhawatirkan ya kalau dia belum bertobat kemudian hatta idha hatta idha ya ya ketika datang kematian itu menyebutnya ya bagaimana ya walalladzina yamudna ilawam kufar dan dia tidaklah mati ketika menjadi dalam keadaan si'ul khatimah nah karena itu jamur rahimahullah taubat ini adalah saranai sangat efektif untuk mendapatkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala nah bentuknya bagaimana ada tiga macam yang pertama adalah beristighfar ya istighfar ini ya cara yang sangat mudah untuk bertobat dengan cara beristighfar cukup mengucapkan astagfirullahaladzim selesai astagfirullahaladzim hanya kita tidak tahu jamaah kapankah mata tanzil rahmah wal magfirah kita tidak tahu posisinya kapan itu turunnya rahmat dan magfirah itu kita tidak tahu ampunan Allah turun pada kita kita tidak tahu kapan itu rahmat Allah turun pada kita kita tidak tahu kapan itu makanya istighfarnya itu setiap saat lisan kita ini kita bahasin dengan keucapan astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim berangkat kerja jangan pernah berhenti untuk beristighfar nyapu-nyapu ibu-ibu jangan berhenti beristighfar umba-umbah istighfar pokoknya waktunya jeding kemudian niapkan buka anak dan suami istighfar nyatelikah istighfar dimanapun kita berada beristighfar kepada subhanahu wa ta'ala sekali lagi karena kamu tidak tahu kapan turunnya rahmat dan ampunan bisa jadi ketika kita nyabung pas Allah menurunkan rahmatnya untuk kita Alhamdulillah kita sedang beristighfar awal ampun itu saja kita istighfar jangan pernah lalai untuk beristighfar nanti hadiahnya ketika di padang maksyar di pengadilan kita akan mendapatkan rapat catatan amal kita kita tidak tahu besok itu termasuk askabul yamin atau askabul siman kita tidak tahu tapi Rasul menggaransi kalau kita banyak beristighfar akan dapat surprise dari Allah apa surprise apa kejutannya Rasul mengatakan tuba liman wajada fisohifatihi istighfaron kasiron ya jadi beruntunglah seorang hamba Allah itu ketika dia menerima catatan rapatnya itu ditemukan banyak kalimat istighfarnya Masya Allah wongi kirek nyapu istighfar wakeh istighfarnya apa lagi ya nguru-nguru anaknya istighfar istighfar pokoknya setiap momen kehidupan dia beristighfar ketika lampu macet atau lampu merah dia istighfar ternyata nanti menemukan catatan rapat amalnya itu istighfar banyak istighfarnya dan kata Rasul tuba beruntunglah dia itu subhanallah ya ini banyak-banyak beristighfar kita insya Allah simpel tetapi dampaknya sangat dasar itu yang pertama cara yang pertama cara yang kedijam rahimahkullah taubat itu ya disamping cara-cara yang pernah kita pahami itu yaitu menutup air kita ya ini yang paling penting jadi kalau kita berbuat dosa jangan ditaklimatkan jangan diumumkan ya aku tadi malam nyorong du'e al-basid gak kunangan iyo iyo langsung jago ono tapi turun alhamdulillah alhamdulillah gak kunangan ya apa caranya ya sebelum berangkat al-fatihah dulu al-fatihah jadi kalau memang kita berbuat dosa dan itu dosa berkait dengan Allah SWT sudah tutup itu jangan sampai kita umumkan alhamdulillah nyorong penciti tonggok gak kunangan alhamdulillah amin ya jadi jangan ditaklimatkan jangan diumumkan kalau diumumkan itu Allah gak suka Allah gak gak suka itu apalagi kalau ada orang lain yang membuka episode orangnya malah Allah gak suka kata rasul dalam sebuah hadis syukai itu lewat mutafakun ale kulu bani adama mu'afa setiap anak adam itu mu'afa termaafkan kenapa bu termaafkan mu'afa mu'afa itu al-afu itu ya ini saya ulang-ulang itu lebih tinggi derajatnya daripada al-ghofar ampunan al-afu itu lebih tinggi daripada al-ghofar kalau al-ghofar jamaah kita berbuat dosa kita beristighfar Allah ampuni kalau kamu itu mengucapkan astagfirullah al-azim inna al-ghofar Allah maha pengampun Allah ampun dosa kita udah ya Allah aku berbuat dosa ampunilah aku Allah ampuni itu tetapi jejak digital dosa kita itu tidak Allah habis masih ada jejaknya jam sekian kamu seperti ini 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 tapi al-ampuni itu nanti di padang masyar video hidup kita disetel dilihat banyak orang itu dan kita malu jamur rahim masya Allah ketika sendiri seperti ini gak ada orang melihat ketika bulan ramadhan ya dengisore barongan ngopi gak ada yang melihat Allah tahu tetapi al-ampuni tetapi kan kita malu tapi kalau al-afu sudah Allah ampuni Allah akan hapus jejak digital kita itu udah selesai makanya doa yang Rasul ajarkan khusus kepada garwani menikah di beramadhan apa doanya atau Allah itu kita baca supaya dapat ampunan plus yaitu al-afu dengan catatan kata Rasul kulubani adama mu'afa setiap anak adam itu terimaafkan illa al-mutajahirun kecuali orang yang mutajahirun ya mutajahirun para sahab bertanya ya Rasulullah siapa mereka itu al-mutajahirun itu yaitu Seseorang di malam hari dia melakukan dosa melakukan kemaksiatan pada waktu itu telah tutup ayatnya enggak ada yang tahu enggak kewenangan dia berzina enggak ada yang tahu ya lolos enggak kewenangan ya itu dia melakukan kejahatan enggak ada yang tahu ya fa'asbaha fayaqulu kandawakata fakut afa'altu kandawakata kemudian di pagi hari dia berkata tadi malam aku melakukan ini dan itu enggak ada yang tahu ya pada waktu itu fakut satarawlaw uyubahu telah Allah tutup ayatnya ini Allah enggak asyik kejamu rahimahullah ya maka kalau kita berbuat dosa curhatnya kepada siapa kepada subhanahu wa ta'ala oh jok diceritanya dengan orang lain sudah cukup para subhanahu wa ta'ala ya Allah dalam berbuat seperti ini tadi ngintip ya mohon ampun ya Allah ya Allah aku tadi gini seperti seperti itu ya jadi kalau kita sudah melakukan dosa tobatnya para subhanahu wa ta'ala jangan malah diceritakan sama juga kalau ada seorang hamba Allah yang kemudian dia itu membuka aib saudara sama itu Allah juga enggak suka jadi kalau misalkan teman kita berbuat dosa dan kita tahu cukup kita tegur akhi saudaraku maaf ini salah jangan keteruskan lagi dosa ini enggak usah kemudian aku tadi melihat Pak Nasir itu melakukan seperti ini wih setelah kebahagia nah ini akhirnya akan jadi buka aib saudaranya enggak boleh kata Rasul man satara mu'minan fid dunia satara wulau fil akhirah barang siapa yang menutup aib saudaranya di dunia maka Allah akan tutup aib saudaranya di akhirat kecuali kalau dosa itu berkaitan dengan hak adam hak manusia yang terzalimi ya itu maka harus diungkap agar orang lain tidak terjebak pada dosanya itu nah kalau ngarung duit telungan 100 triliun di jarnol ya keenangan gitu eh enggak boleh aibnya kalau dibuka undang-undangnya ada ini ya kalau membuka aibnya pejabat 3 triliun akan di penjara jadi siapa itu artaria kemarin kan ngomong enak jadi kalau sudah berkaitan aibnya sesama manusia ya kita buka agar orang lain tidak terkena dampaknya tentu dengan hati-hati nanti kalau sampai didatang itu ya kemudian mau pinjam uang pilihnya dua pertama ojuk disili yang kedua keono karena gak tahu balik yang nyili duit oh iya iya gak tahu balik jadi pilihnya dua ojuk disili atau sampai nki aja karena kalau pinjam akannya pinjam kita akan berharap dikembalikan padahal dia gak pernah kembalikan hutangnya nah ini cara-cara yang efektif untuk menutup aib saudaranya tetapi kemudian dengan jalan elegan najman rahim itu yang kedua jadi kalau kita berbuat dosa disimpan curhatnya berlalu subhanahu wa ta'ala jangan dibuka karena kalau dibuka masya Allah akan menjadi murka Allah subhanahu wa ta'ala nah cara cepat yang ketiga yaitu dengan banyak beramal soleh dengan banyak beramal soleh di awal saya katakan di dalam syarat al-fruqan tadi itu kalau di sebelumnya kan kalau di ayat berikutnya barang siapa yang bertobat kemudian dia beramal soleh maka Allah akan menerima taubatnya jadi amal soleh amal soleh ini akan menggeser amal sayiat kita jadi kita banyak beramal jelek baik yang kita sadari atau tidak itu kalau kita kumpulkan mungkin bahwanya itu maka dengan amal soleh itu akan menggeser amal sayiat kita itu amal jelek kita itu dan ikutilah amal amal jelek dengan amal kebaikan karena amal kebaikan itu akan tam huha akan menggeser amal sayiat dan alhamdulillah di ramadun ini Allah buka lebar lebar pintu amal amal soleh itu coba pertama furidu alaikum siam diwajibkan atas kamu berpuasa puasa ini jamaah itu pahalanya sangat dasar kalau kita betul-betul puasanya lillahi ta'ala kata rasul ya man soma yauman fisabilillah barang siapa yang satu walidia berpuasa niatnya fisabilillah karena Allah subhanahu wa ta'ala abad allahu ujahu aninar bisaba'ina khalifan maka Allah akan jauhkan darinya itu dari abu neraka sejarah 70 tahun subhanahu satu hari kita berpuasa berapa hari kita berpuasa 30 hari asalkan catatannya fisabilillah karena Allah subhanahu wa ta'ala kamu kok poso iyo di omah gana panganan abe bapak poso ibu poso mbak poso pisang nah ini karena gak fisabilillah itu kalau puasa sudah lillahi ta'ala itu dasar dampaknya sebaliknya kalau di bulan Ramadan kita gak berpuasa tanpa ada uzur itu dosa besar dosa besar gak ada uzur dalam kondisi sehat gak berpuasa itu dosa besar kata Rasul man man after yauman bila uzrin barang siapa yang tidak berpuasa satu hari di bulan Ramadan tanpa uzur itu gak cukup dengan mengkodunya satu tahun gak cukup itu ila bitaubah keselingan bertaubah maka Ramadan momen puasa Ramadan wajib kita lakukan di beromad jamur rahim Allah kita juga dimudahkan untuk membaca Al-Quran membaca Al-Quran kalau gak membaca Al-Quran itu gak nyaman kita ini mau cokor itu bapak ibu cukup baca aja kalau kemana ada khutbah untuk apa membaca Al-Quran hanya mengatai pahala memang kita ini gak boleh pahala kamu mau boleh apa ya kita boleh pahala dan cara yang sangat mudah cari pahala membaca Al-Quran siap setiap satu huruf itu nilainya berapa 10 kebaikan dan itu jamur rahim Allah di belar Ramadan akan olipatkan lipat gandakan pahalanya double counting maka baca Al-Quran sekarang sudah masuk hari yang kelima ini sudah berapa cus dengan ini walaupun ketujuh kak kroso walaupun ketujuh sudah berapa juz dengan baca Al-Quran 7 juz minimal 7 juz karena hitungannya setiap hari 1 juz itu hitungan minimal saat itu perlu dikai oli lagi biar kreng baca Al-Quran ini cara yang sangat efektif untuk menerbakan pahala Ibnu Mas'ud itu sampai mengatakan seperti ini tidak ada ceritanya orang tidak bisa baca Al-Quran wajib bisa baca Al-Quran sudah tua tidak ada ceritanya berhenti baca Al-Quran wajib baca Al-Quran kata beliau belajarlah baca Al-Quran moco kur'an moco kur'an tak usah mulut-mulut moco kur'an belajarlah moco Al-Quran karena kamu itu akan diberikan setiap satu huruf itu 10 kebaikan rugi kita ini kalau tidak baca Al-Quran meningkat lagi mentadaburinya sekarang awalnya membaca baca beliau ramadhan baca Al-Quran tidak ada waktu untuk membaca Al-Quran ini jamaah akan menggeser amal-amal sayiat kita baca Al-Quran di beliau ramadhan juga kita ini dianjukan untuk banyak bersodakoh banyak bersodakoh saya berikan dua kisah menarik yang pertama Rasulullah suatu ketika melihat adik iparnya bernama Asma binti Abi Bakar siapa namanya Asma binti Abi Bakar ini adalah adiknya Aisyah suatu ketika Asma ini bawa uang bawa fulus lumayan banyak Rasul pun terusnya mengatakan ya Asma wai Asma anviki berinfak lah kamu berinfak lah kamu karena harta itu akan habis kalau tidak kamu infak jadi akhirnya Asma ini kemudian menginfak harta seluruhnya itu yang pertama jadi kalau kita punya uang ada momen kita sodakokan kita infakkan apalagi di bulan Ramadan maka sembuhnya adalah bulan Ramadan adalah bulan untuk meningkatkan iman dan infak yang kedua suatu ketika kajian Nabi itu membeli seekor kambing ini sering saya ceritakan sebagai motivasi kita bahwa infak sodakok itu dampaknya luar biasa membeli seekor kambing kemudian disembelilah kambing itu dikumpulkan keluarganya kata beliau kambing ini kamu sodakokan semuanya sodakokan semuanya kepada kerabat dan famili sudah setelah selesai Rasul bertanya ya Aisyah ya Aisyah apakah masih tersisa dari daging kambing itu sewa Aisyah Mabakia Tidak Tidak ada yang tersisa satu pun kecuali kaki depan kambing yang aku sisakan kagempan jenengan kenapa kenapa nyenengan remen kaki depan kambing kenapa kaki depan kambing itu di kekil kekil insyaallah manggai bukone kekil jadi kanji nabi suka kekil suka kaki depan kambing dan Rasul suka dengan kambing makanya kapan kami kita bahas Rasul pernah kena sihir itu dari perantara ini kekil nah rahimah Allah kenapa kamu sisakan maka harus mengatakan Ya Aisyah ya bagi yakul hu ilah ketifal semua yang kamu sudah kekal itu masih tersisa kalau tidak kata Isa enggak tersisa sama sekalian Rasul Allah harus membaliknya semua yang kamu sudah masih tersisa ilah ketifal kecuali kaki depan kambing ini habis habis sudah itu kita masak kita makan masuk perut habis sudah sedangkan yang kamu sudah kokan itu bahagia masih ada masih tersisa jadi berakhir ma'indakum yanfad wa ma'indau loibak apa-apa yang ada dalam diri kamu itu yanfad ntk sirna duit kita kita genggam ini itu habis kita belikan sesuatu dimana di indomaret di surya mart tetapi ma'indau lebat yang disisi awli kita sudah selama-lamanya masih ada masih ada dan Allah akan lipat gandakan sodako kita itu maka jangan ragu-ragu kalau kita bersodako dan sodako syaratnya hanya satu ikhlas lillahi ta'ala jangan sampai kita bersodako tidak ikhlas eman sudah hilang uangnya tapi tidak ikhlas eman sudah kalau kita bersodako Bismillah kolas lillahi ta'ala tidak usah pakai embel-embel yang lain karena kata Rasul mana kosot sodako tidak akan pernah berkurang harta yang kamu sodakokan akan bertambah bertambah dan bertambah sudah jangan ada niat aku sodako saya endang oleh ngini aku sodako cek penyakit waras tidak boleh Allah mahatau itu meskipun dalam asal disebutkan bahwa sodako itu takiku musuk akan menghalang-halang kamu dari berbagai macam kejelekan-kejelekan sodako itu jadi sodako itu akan menjaga kita dari berbagai macam kejelekan dan nanti mindohlah kita mindohlah itu payung mindohlah kita di padang masa adalah dengan sodako kita nanti padang masa kan panasnya tidak karu-karuan diantara mindohlah payung yang dapat kita pakai adalah sodako kita nah ini tidak pernah sodako dapat payung dari mana kita jadi kalau kita sodako bismillah sodako nah itu ada kuta infak sodako ini belar Ramadan apalagi kalau kita ini memberikan iftor kepada seseorang itu pahalanya sama dengan orang yang berpuasa tidak mengurangi pahala orang tersebut jadi kalau dengan ngasih nasi bunga satu orang maka dengan dapat dua pahala puasa pahala kita dan pahala orang tersebut bayangkan kalau kita ini memberikan 10 nasi kotak orang berpuasa berapa itu dapat 10 dapat 11 pahala puasa kita luar biasa kan jadi sodako ini tidak main nanti orang itu mau mati itu sudah ada rekaman dimana nanti tempat kembali kita penyesalan yang pertama muncul apa minimnya dia bersodako ya Allah kalau misalkan ada kehidupan lagi maka saya akan bersodako ternyata tidak dipilih aku akan sholat enggak enggak dipilih aku akan berakan haji kemudian mati nikon tidak ya kenapa demikian karena kalau sulat itu ribet menyiapkan berbagai macam persiapan wudhu dan sebagainya apalagi haji padahal dia ingin ajalin korib dia ingin waktu yang sedikit maka tinggal di sodako mati itu kan ya nah sodako itu di antara amal yang bisa menggeser amal-amal syaikat kita kemudian jemur rahimah sulat tarawih juga demikian ini cara kita untuk bertobat Masya Allah Ramadan ini kalau kita tarawih kadang orang enggak paham kalau kita tarawih itu selesaikanlah bersama dengan imam jangan mari tarawih mak pelencing kita enggak akan sempurna pahalanya man koma ma'al imam hat tayan syarifah barang siapa yang kiamul layl firomaddon ma'al imam bersama imam hat tayan syarifah sampai imam selesai bubar ini hat tayan syarifah sampai imam itu selesai ya kutibalahu kakiya milailah kullah dia dicat sebagai hamba Allah yang seperti satu malam penuh nah kalau kita ini enggak sampai selesai bagaimana makanya jangan kalau kita berkeyakinan 11 rokaat ya kita ikuti 11 rokaat selesaikan 8 terawih kemudian 3 witir kebanyakan kita ini kan enggak mengurut cerama mari terawih selesai pulang alasannya nanti witirnya di rumah di malam hari enggak perlu ya laksanakan witir pada waktu itu juga bersama imam agar kita menyempurnakan pahalanya nanti kalau kita jam 2 bangun mau surat lagi monggo karena selesai nah itu enggak ada batasannya monggo yang ada batasnya hanya witir maka kalau witir enggak boleh dua kali mau bangun jam 2 tambah lagi aku enggak legor opo imam iku lutok jam 2 bangun jam 2 bangun untuk melanjutkan solat kiamulal kita saya mau solat kiamulal 2 juz enggak apa-apa ya jadi tarawai ini jangan ketinggalan jangan kita tinggalkan karena pahalanya luar biasa apa pahalanya tarawai itu ya man koma romadona imanan wakti saban gufri laumatakot amin jambi barang siapa yang kiamu romadon solat tarawai imanan dengan penuh keimanan wakti saban mengarahkan di toal subhanahu wa ta'ala gufri laumatakot amin jambi maka ulakan lampuni dosa-dosa yang telah lalu subhanallah tarawai akan menggeser amal sayiat kita ini ini mendukung tobat kita jam 1 nah puncaknya nanti yang terakhir ya iktikaf ya kalau kita paham ilmunya iktikaf itu jamaah simple al-muqsu fil masjid tak koruban ilu azawajallah berhenti di masjid dalam rangka untuk bertakaruk kepada subhanahu wa ta'ala mendekat kepada subhanahu wa ta'ala itu saja gak usah ditafsirkan macam-macam hingga kemudian untuk apa iktikaf gak bisa bikin orang maju enggak kanjil nabi itu jamaah bisa melakukan seperti itu dan menaklukkan macam-macam bisa membentuk karakter para sahabat diantaranya beri iktikaf imam as-sawli mengatakan ya muridnya imam syafi'i ajaban li amril mu'min kaifah tarukal iktikafah say'an lam yadruk rasulullah munukodamil madinah hati ya tawafah ajaban li amril mu'min saya ini heran kata beliau heran melihat ibadah puasanya orang beriman itu heran ya kaifah tarukal iktikafah bagaimana mungkin orang beriman itu ketika dia berpuasa meninggalkan sunah iktikaf say'an lam yadruk rasulullah bahwasanya iktikaf itu sesuatu yang tidak pernah rasul tinggalkan mundukodamil madinah hatta tawafah mulai rasul itu hidup ke madinah tahun kedua disediakan saham ramadhon iktikaf sampai beliau itu wafat enggak pernah meninggalkan sunah iktikaf iktikaf berhenti di masjid berzikir berdoa bermunajat nafsi-nafsi awzlah dewe-dwe urusannya udah pada orang itu kalau sibuk dengan pekerjaan butuh waktu satu jam misalkan untuk merenung untuk berevaluasi dan kita ini butuh waktu untuk berauzlah beritikaf nafsi-nafsi jadi jangan sampai besok kita enggak iktikaf ini sarana untuk menggeser amal sayiat kita tadi waman taba wa'amila sholikah para islam bertobat dan beramal sholih fa'ula'ika yadubu'lualim maka mereka mendapatkan taubat di Allah subhanahu wa ta'ala ini semurah iktikaf dan iktikaf itu kalau menurut fikihnya jemur ulama mengatakan di masjidin jami di masjid jami masjid jami ini masjid jami ini masjid jami alun alun masjid jami itu adalah almasjidu yukaw mufil jama masjid jami adalah masjid yang ditegakkan sholat jama'at dan sholat juma'at berarti albasid bisa dipakai untuk iktikaf kan gitu ada ustad di sambil rumah masjid itu ada masjid tapi gak dipakai untuk sholat juma'at hanya jama'at naik kemana mengatakan itu musholat musholat tapi itu masjid karena masjid itu jama'at itu adalah tempat sholat yang ada haddul bina'at yang ada batasan bangunannya namanya masjid jadi tempat sholat yang ada batasan bangunannya itu masjid namanya meskipun masjid cilik ya masjid sedangkan musholat adalah tempat lapang untuk sholat ya kayak kita kalau sholat id di lapangan di lapangan mana itu dolok dan sebagainya ya itu namanya musholat jadi kalau kita beritikaf besok di 10 hari terakhir monggo beritikaf ya dan kita usahakan bersama dengan keluarga kita dengan anak kita dengan istri kita karena rasul mengatakan ketika 10 hari akhir bulan ramadhan sadda'izarahu ya kan rasul mengencangkan sarungnya kemudian wa'i kota'ahlahu rasul bangunkan anak-anaknya keluarganya ya makhiyalailah tahu kemudian rasul menghidupkan malam-malamnya ya mestinya di 10 hari akhir itu di hari-hari biasa itu moco Qur'annya 5 lembar di 10 hari akhir dikenjot ya satu hari satu juz misalkan gitu ya dalam rangka maju rahimahullah untuk menghidupkan hari-hari kita di bulan ramadhan ini aman-amran di bulan ramadhan dan masih banyak amal-amal seolah kita itu yang bisa menggeser amal saiyat kita itu ya maju rahimahullah termasuk kita hadir di tempat ini ya kalau niat terus ikhas lilai ta'ala tolabul ilmi masya Allah itu dapat pahala luar biasa ya tapi kalau kita hadir lapo yang al-basid longsik caminu al-basid ngonok buber ngonok buber lumayan biasanya kalau apa hari-hari gini bubernya enak-enak jadi niatnya hadir untuk apa untuk bubernya gak dapat apa-apa hanya dapat buber saja kan emang padahal disini ada buber dan ada tolabul ilmi dan kita bisa selalu berjamah makanya niatnya ditata setiap amal soleh kita ini jamaah itu akan menggeser amal syait kita ini tiga cara kita bertobat disamping anak demu menyesal tentu saja itu kemudian tidak mengulangi lagi itu tentu saja tapi yang paling penting adalah ya beristighfar astagfirullahaladzhi memohon ampun yang kedua yang kedua apa tadi menutup aib-aib kita jangan menceritakan kepada orang lain yang ketiga adalah banyak beramal soleh ini cara yang luar biasa untuk kita agar Allah menerima taubat kita Najwa Rahimahullah sekali lagi cara yang mudah untuk melakukan cinta Allah adalah dengan cara bertobat kalau kita ingin dicintai Allah maka banyak-banyak bertobat dan Allah itu jamaah itu memang mencintai kita cinta kepada hambanya melebih cintanya seorang ibu kepada anaknya ini yang paling penting hanya sekarang layak gak kita ini dicintai Allah itu saja ada seorang ibu yang kehilangan anaknya di sebuah tawaran itu ada seorang ibu kehilangan anaknya mencari anaknya ternyata ketika ditemukan ibu seneng yang luar biasa Masya Allah anakku kemudian disusui seneng Rasulullah mengatakan apakah ibu itu nanti akan melemparkan anaknya ke api atau menyakitinya ya ataro tilka ummah taulih hati biwal dayilan nar kata Rasulullah tidakkah kamu melihat ibu itu mungkin gak misalkan ibu itu yang sedang menghendung anaknya itu tiba-tiba kemudian melemparkan anaknya ke ke api atau menyakitinya atau memukulnya loh ya gak mungkin karena ibu itu sangat mencintai anaknya gak mungkin lah apa kata Rasul wawullahi inna allaha la'ahabul ibadihi min hazil umi ila waladihi demi Allah kusi Allah itu lebih mencintai hambanya daripada cintanya ibu itu kepada anaknya jadi ibu yang cintanya luar biasa kepada anaknya itu kalah dengan cintanya Allah kepada kita sebagai hamba jadi Allah itu cinta pada kita maka jangan khawatir jangan khawatir sekarang posisikan diri kita ini layak gak kita ini dicintai oleh subhanahu wa ta'ala maka cara yang paling mudah tadi banyak-banyak bertobat mawas diri nanti kalau jendeng nanti sudah dicintai oleh subhanahu wa ta'ala akan ada tanda-tandanya akan ada tanda-tandanya apa tanda-tandanya insyaallah akan kita kupas di lain waktu nah subhanahu wa ta'ala tinggal 15 menit atau 10 menit buat menelawi ada yang mau ditanyakan kami persilakan nanti mau tanya ada tanya itikaf itu al-wakfu al-wakfu itu berhenti film masjid di masjid jadi di masjid takawruban dalam rangka untuk apa bertakawrub menegat subhanahu wa ta'ala jadi takawrubnya ini dengan cara apa tadi bisa dengan cara sholat dengan cara berzikir dengan cara membaca Al-Quran tetapi di masjid nah ngerti loh sampai lo gak itikaf lo itikaf ustad tadi malam gak onok kok dia ini di rumah sama anak dan istri loh kok isok kan ada musholah di rumah ustad itu enggak rumah itu bukan musholah rumah itu namanya syahwah jadi tempat ibadahnya orang beriman itu ada tiga ada syahwah ada musholah ada masjid syahwah itu adalah musholah di rumah kita Aisyah itu punya syahwah di rumahnya ya syahwah namanya bukan syahwah syahwah kemudian kalau musholah adalah tempat sholat yang laisafil binak yang tidak ada bangunannya kalau masjid adalah tempat sholat yang haddul binak yang ada batasan bangun bangunannya itu aja jadi kalau kita itikaf di masjid kemudian melakukan banyak aktivitas ya sholat baca Al-Quran berdoa dan sebagainya jangan tidur ya jangan kalau tidur nanti pindah dari pindah dari tempat tidur gimana waktunya di 10 hari akhir bulan Ramadan ya mulai pagi sampai pagi ya itu kalau kita enggak kerja ya karena kita kerja maka semampu kita mungkin jenengan bisa berangkat jam 12 malam ya bersama anak dan istri ya kemudian nanti jam setengah 4 pulang untuk sahur syukur kalau misalkan masjid Al-Basid menyediakan makan sahur bersama Alhamdulillah disiapkan disiapkan sampai subuh enak kalau nyenengan freelance ya bisa 24 jam Al-Sulullah ya 24 jam sehingga kemudian Aisyah ya itu mengirimkan makanan sebagainya gimana yang pertama kalau ada orang yang tidak berpuas sebelum Ramadan tanpa ada uzur ya dia sehat enggak ada uzur maka dia dosa besar meskipun satu hari dan ancamannya tidak cukup hanya dikodok walaupun satu tahun ya ini ini ancaman dosanya maka dia dia harus bertobat ya tetap dikodok satu hari kan enggak mungkin itu kiasan aja dosa besar makanya dia harus bertobat ya bertobat dan menyesal karena ada orang itu kalau dia itu tidak berpuasa karena tidak ada uzur itu biasanya orang yang tidak percaya dan males di belar Ramadan lah Ramadan akhirnya dia tidak berpuasa tanpa uzur maka kalau dia menyesal sadar ya bertobat dan dia wajib mengkodok dia yang tidak berpuasa itu kemudian bagaimana orang yang yuti kunah orang yang merasa berat untuk berpuasa di belar Ramadan diantaranya adalah seikhun kabir orang yang sudah tua rentang nah aku enggak kuat posong aku posong enggak tambah lorok api aku enggak nah gitu ya misalkan gitu yaudah itu mau mbah bervidyah bervidyah vidyah pirona gitu nah jendengan biasanya ini mangan nopo lebah ini pendapat yang rojih aku mangan kuyo apa nomor kare soto kemudian apa ya gulay mau mangan enak-enak tapi indomie ya indomie rasa kare indomie rasa soto jadi vidyahnya itu ukuran makan dia sehari-hari ya kalau dia makannya sehari-hari 20 ribu misalkan maka dia harus mengeluarkan vidyahnya 20 ribu ojok makanya 20 ribu vidyahe nasi bongkus pinggir jalan namai wuan ya enak boleh ini caranya gampang satu kali ya satu hari satu kali dan kemudian untuk caranya itu fleksibel bisa langsung cash satu hari satu atau bisa dirapel ya oke itu apa namanya fleksibel mawan tapi yang penting adalah vidyahnya besarannya adalah satu mood lebih satu mood satu mood itu kan masih masih ambigu maka kemudian ulang-ulang kolaf kontemporer mengatakan ya sesuai dengan makanan kita sehari-hari kebiasaan kita kalau menunya 20 ribu ya seperti bebek rahma 20 ribu ya ya sudah kasih bebek rahma ya orang boleh Pak ya iya orang boleh satu kali satu kali sehari satu kali sehari satu kali iya ya tadi bukan tiga kali makan bukan tiga kali sehari satu kali makan satu kali makan karena puasa kan ini untuk buka puasa jadi satu kali aja enggak tiga kali jadi kalau misalkan jenengan punya mbah yang sudah tua renta enggak kuat poso wes kolas 20 ribu kali 30 ya pira pak 6 juta ya langsung yang lazismu Pak lazismu iki vidyahin ibu kula selama satu bulan kolas 20 ribu kali 60 20 ribu kali kali 30 hari misalkan gitu sama juga ya kalau misalkan ibu kita yang sudah tua lupa tidak membayar vidyah kemudian dia meninggal dunia dia kan punya hutang hutang vidyahnya maka kita sebagai anaknya menyauri dengan vidyah itu ibu ku kak kau bermair vidyah ya akhirnya dikodokkan dengan vidyah ya dari ibu kita kalau ibu itu masih punya uang ya diambil dari uang ibunya ya kalau gak punya uang ya anaknya menantikan ya menggok ada lagi memberikan makan kepada orang yang berpuasa sama dengan orang yang berpuasa hadis yang kedua itu itu adalah ketika dia berpuasa tetapi tidak menjaga adab-adab orang berpuasa orang berpuasa itu itu kan gini as-saum eh al-imsyak menahan al-mufatirat menahan dari berbagai macam hal-hal yang membacakan puasa al-aklu wa surbu wa syahwat menahan lapar menahan dahaga menahan hawa nafsu ya ini orang berpuasa nah selama kita bisa menahan ini puasa kita gak batal contoh ya orang posaiku lapar kalau ada orang berpuasa gak lapar dicurigai aku gak lapar belas paling posa bedok jadi orang puasa itu lapar orang puasa itu ngelak haus orang puasa itu kalau melihat bojol Masya Allah kepengen nubuk karena semakin hari itu Romadil itu membuat wajah isi kita itu semakin bersinar Masya Allah gitu kan ya makanya kita tahan itu nah selama kita bisa menahan itu itu gak membacakan puasa kita nah ada pun poso-poso membujui ya poso-poso nyolong itu gak membacakan puasa tapi mengurangi pahala puasa bahkan bisa menghilangkan pahala puasa tadi itu ilal asasi walju hanya dapat lapar dan dagai ya kita kan gak tahu ya orang ini Pak ini maling tapi ngeibu kowong poso kan gitu ya karena dia bersodako dapat pahala setiap dia bersodako dapat dapat pahala mungkin dia dapat pahala dari kita yang berpuasa tapi dia gak dapat pahala dari puasanya kan gitu jadi Allah itu maha adil setiap orang berpuasa dapat pahala setiap orang bersodako dapat pahala asalkan sodakonya itu halal ya halal bukan dari hasil nyolong ya tapi dia halal hasil kerjanya dia sodakokan ya awal itu maha adil orang membaca Al-Quran lancar dapat pahala gak lancar gak lancar juga dapat pahala subhanallah kebaikan itu luar biasa jauh rahimah dua-duanya baik ya monggo ada lagi iya 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 Hai lanek lampu dipatai nanek lampu dipatai nek Mekala mati ke lampu artinya tuh gini orang etikaf itu pada rasanya sedang berkontemplasi bermuhasabah tentang dirinya ya Bagaimana sekarang dia sedang bertakarub Rasbahanu wa ta'ala ya hadisnya kalau dia ini misalkan bisa mendekati pada Allah man arufarubahu fukat arfa nafsahu meskipun ini hadisan to'if barang siapa yang sudah mantep ya ya mendekat melalui subhanahu wa ta'ala maka Allah pun juga tidak akan mendekat pada dirinya jadi monggo apapun di dalam masjid itikaf itu boleh kita lakukan ya asalkan pertama dilaksanakan di masjid ya yang kedua melakukan amal soleh gini Bapak Ibrahimullah kalau jalan ini akan itikaf jadi itikaf ngaji barang-barang kita ini kalian amal soleh ya lanek halakoh rasan-rasan gimana Ustadz wah itu juga bukan bukan amal soleh itu Mari kita buka masjid rasan-rasan kita dengan bacaan al-fatihah al-fatihah ungkapnya rasan-rasan al-fatihah di sini ya jadi ya jadi yang penting itikaf di masjid dan di dalamnya melakukan amal-amal soleh karena kita sedang bermuhasabah berkontemplasi bertakar perusahaan wa ta'ala ya nek peteng di lapor ini peteng ya ya mungkin kita berdoa karena memang itu nafsi-nafsi Dewi 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 ya 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 mungkin di dalam sini peteng di konor Jepadang ngaji ya di luar itu karena kalau di sini berdoa kemudian di sini ngaji terganggu juga kan ya di sini dan sekolah-sekolah kiamulail kono ngaji berwasa kan terganggu juga ya Hai iya Hai iya ada lagi cekap cekam ya eh Bapur Rahimahumullah ya eh demikian kajian kita pada sore hari ini mudah-mudahan puas rahmatung kita tahun ini diberikan yang terbaik ya karena sesungguhnya Hai orang yang cedas adalah orang yang beramal maksimal pada waktu itu Al-kaisu manda nafsahu wa'amil lima ba'dal maut orang yang cedas adalah orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya wa'amil lima ba'dal maut dan dia banyak beramal soleh untuk persiapan setelah kematian ya dan kita enggak akan pernah tahu apakah ini akhir percana kita apa tidak kita enggak tahu ya meskipun masih muda kalau Allah bergenda ya halas kemarin kofit ya banyak anak muda meninggal dunia tiga kepala kawan masih berdini jombang mati KP teman-teman saya itu mati ya C6 tenek kofitnya nah kita kan enggak tahu nyawa itu mila subhanahu wa ta'ala maka sekarang mumpung masih diberikan kesempatan ayo kita optimalkan Ramadan tahun ini bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir kita ya mudah subhanahu wa ta'ala memberikan kita ini kebaikan fidni wal akhirah dan kemudian mempermudah kita untuk beramal soleh dan insyaallah semua amal soleh kita ini diterima oleh subhanahu wa ta'ala Allah ma'amin aku luka lihadam summa salam wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 Hai